Nah, jadi ini aku peringatan lagi ini 18 kelas-kelas, oke? 18 Pertama kali ke Vicky melakukan itu Kapan? Kapan? Gimana? Gak usah sama sekolah? Semaklas 2 Nah, itu mantan udah belum gradiator gak? Wih, kamu belum gradiator? Belum Belum, masih kelas Karena masih baru-baru nyongkai Awal Awal Karena masih kaget gitu Oke, jadi di belakang gradiatornya terpaksa Pas udah mulai kesini, gak habis kuliah Oke Mulai bertapa, berturuh, baru ke awal-awal sih Wih, pake bertapa gak? Jadi, bisa didelar gradiator itu bertapa dulu, oke, baik Awal-awal masih kaget gitu Siapa yang lebih dominan sih kalo misalnya lagi? Do something Iya, aku udah pasti Dominan Iya, aku kan sebenernya menyerah gitu Daripada yang diem, yang apa gitu Apaan tuh? Loh kayak diem aja Oh, kalo dominan sama dominan enak gak sih, guys? Dominan, dominan tuh dalam arti Iya, ngerti Kan kalo yang gak dominan tuh kan diem aja gitu kan Dia kalo gak dominan kan dia yang pasif Nah, ini agresif Sebenernya sih lebih cepat kata-kata agresif ya Dia dominan ya Oke, gue juga dominan guys Jadi kalo dominan sama dominan gimana ya? Gak cocok lagi Gak cocok lagi Gak cocok? Wah itu gue gempur Gak cocok lagi guys Oke, posisi favorit Kak Vicky Cetohin dong, cetohin dong Cetohin dong, kak Posisi favorit? Kak Vicky, Kak Vicky Kak Vicky, kak Vicky Si favorit yang kayak Gimana? Gimana? Gaya gaya gladiator Gimana? 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 Ini pertama kali Kak Vicky kasih tau gaya gladiator Gimana? 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 Ga mau gaya pada kaki Udah gaya pada kaki Gimana? 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 Bisa gimana? 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 Matole Jongjong Apa itu? Begituan sebelum diri Terakhir tuh pasti yang kitanya di bawah Nah itu favorit gue guys Itu favorit gue Cuma kitanya juga gak yang ini-diam Jadi walaupun di bawah bisa kayaknya ngeri makasuh Kita tetep bangkit Pakannya ini apa? Oh iya Terus juga yang kayak gulok ya Blender guys Oke kita sebut itu loh deh blender Oke Buat kak Vicky apa sih yang bikin kak Vicky itu turn on? Gue seneng aja ngeliat kayak pake jistri Bentar aku cek Oke Anjirnya Turn on sih kayaknya Gue langsung kayak spontan sih Suka aja ngeliatnya kayak indah gitu Keren Jadi kayak indah dimana Iya lucu aja gitu Jadi kayak gila gitu Jadi kayak jistri atau tong? Nggak tong ya? Tentu jistri bisa Jadi kayak Jadi kayak masih bisa dikasih-kasih aja Gitu ya kan Oke Oke baik ya Kalo Eh Term on nya udah nih Kalo dia cerita apa Kayaknya aku dapet gaya cerita gue malas banget terus Ya kayak orang cerita gitu Sebelum main terus Terus temen-temen suka cerita-cerita nih Tiba-tiba dia cerita Aku pengen mtp kok gak tau sih Aku udah dapet apa engga Itu udah jauh-jauh dulu dulu Oke Jadi kayak Apa sih Ya lo kalo dapet ya udah gak usah Nggak pengen diceritain juga gitu loh Karena aku juga Aku gak suka dalam posisi-posisi yang dapet Ya lah Kayak pembunuhan Berdarah-darah tiba-tiba dikasih Waduh Ini orang pembunuhan nih gitu ya kan Itu sih kayak gak suka Terus kayak Lebih biasa kebau Amis-amis juga gitu kan Kenapa? Dalam situasi gitu Eh Kok jadi gue ditanya? Anjir Nggak Sebenernya kalo aku pernah nanya tuh karena Aku tuh gak tau Aku lagi dapet Oh Kamennya tau Jadi Pas Ternyata dicoba Oh dapet yaudah Stop lah Hmm Gitu lah Kamen gak tau kak Kalau tau ya Gak mau lah Lebih biasa ngomong di awal Enggak Cantahin kalo kakak lagi minta tuh gimana Oh gini lo kan Widih Guys Jadi kalo Kak Vicky besok-besok begini Lu hati-hati lu ya Tapi dia minta loh Gini 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 Oh gue, taruh, taruh, gimana? Gini, terus kesini aku Ah, sedang bangun, sedang bangun tinggi, ayo, gitu Gak ngeju gitu, itu lucu, gitu loh, cewe-cewenya pasang aja Yaudah, yuk, yuk, gitu aneh Kak Fikin tuh pernah ga sih cobain One Night? Lebih ke feelnya Gak suka, kayak gitu Dan aku paling kurang jika temen-temen nih, yuk, yuk ke satu tempat misalkan Yuk, ini cewe-nya ini Yaudah, cuma mau SN gitu ya Aku ga seneng sih kalo kita mau MLM sama cewek, tapi dia tinggal gunduk terus kita eksploitasi gitu Gak juman, aku sebenernya lepas aja di klub Gue ga tau gue pulang sama siapa, gue ga tau apa siapa, nah itu nge-strander gitu Aku seneng itu kayak jen-strander gitu ya Iya, gue ga tau ya, hari ini gue suka sama siapa, gue hari ini mau bagaimana Mungkin bisa jadi mantan gue dateng, atau siapa, atau bagaimana Jadi gue seneng yang random gitu, daripada yang cuma cemen, tunjuk, yuk gitu Kayak orang ga punya kemampuan untuk mendeketin atau mendapetin cewek gitu Oke Pernah gitan sama artis ga sih? Yaudah pasti kan mantan aku juga artis Ya lu juga nanya, gimana sih ini pertanyaannya? Tolong ya, editor gratis Ya bener dong nanyanya Mantannya tuh penyanyi daftut, gimana sih lu? Di rumah ya, ada penyanyi pop, nyanyi daftut, presentor semuanya kan Nah artinya Pak Bikki gue sama sama aku satu profesi Kalau ke model-model tuh termasuk? Ya ada lah beberapa, ya bisa juga Ada beberapa tapi? Ya ada Ada guys! Loh berarti ga mau kemen gue bisa ya After sex tuh biasanya Kak Bikki tuh ngakuin aku Misalkan kan kalau cowok tuh peluk-peluk dulu, atau langsung udah deh gue cuci dulu langsung Yang pasti sih, peluk dia sih Terancur kebihnya Karena kan Kita habis melakukan sesuatu yang kita akhiri juga dengan romantik, dengan ini gitu Terus abis itu aku langsung mandi, biasanya aku baru cuci lagi langsung mandi Nah abis itu nunggu dia mandi juga, atau TV bersih-bersih baru Baru aku kayak makani, Shay kita makan berdua sambil ngobrol gitu Jadi kayak intimate aja sama dia nya Kayak ministrinya juga dia juga Jadi kayak makannya gitu, ga ada orang abis ML cabut Sampai cabutnya kayak aku pergi gitu Itu kan kasihan ceweknya, ampun aku kayak apa Oh kalo gua dapet cowok kayak gitu, gua beneran Eh bentar, lu mau cuci? Gua dulu cuci aku Gitu beneran Maksudah? Gak sih, belum pernah sih Maksudah kalo dapet yang kayak gitu Ya gua gua ga gituin sih Kak Vicky tuh good kiss terlihat sih Sini Menurut Kak Vicky gitu ya Ya pasti lah, karena kan itu udah salah satu bentuk inian kita ya Kelihaian kita Kan lidah meladiator itu ga tuh bisa segalanya gitu Meniliputi semua Dari mulai lidah kita juga harus berharga Itu ya untuk sesuana harus berharga gitu Wah kayak nagin ya Semuanya gitu loh Oke baiklah Kak Vicky tuh pernah ga sih coba yang 69 atau sering? Atau? 43 pernah 43 tuh apa? 43 belum tau kan ga? Belong sih Wah Gila kayaknya tuh Wah Kayaknya gua ketinggalan banyak banget gitu 69 kan ya gitu-gitu loh Cipalik 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 Apa tuh? Ya nanti lah kalo Waduh Gak banget serius Gak boleh cash out Next episode aku kasih tau Oke 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 Nanti lu bahasannya untuk waktu Oh ini panjang Tutorial Nanti deh aku akan bikin program gua sama kamu deh Agak ya? Ngobrol malam-malam Nah itu loh Boleh Kalo dia kan cheat chat bareng First time lah Ngobrol bareng Ayu atau cepat Ayu nanti kita bikin strategi tengah malam di dulunya Dulu programnya Boleh Tengah malam Jadi gua harus bikin strategi bagaimana cowo ngadapetin cewek di tengah malam Tentara gua kasih tutorialnya Ya tapi gua kayak keedakan ke Vicky ya? Iya Karena dalam tutorialnya Oke Gua juga kayaknya Later dulu ya Oke terus Terus Iya lah yang pasti Semua yang apa di dalam diri kita Ya kita harus Ya sering sih kalo freestyle apa Kayak gitu Aneh-aneh Karena kan sering nonton juga Ih kayaknya terlucu ya kalo ini kita praktekin Kalo freestyle pernah gak? Engga Kenapa ya? Gak suka aja Kayak nyiksa seceweknya Kasian Belum aja sama cewek Dua cewek satu cowok Ya gitu Satu cewek Dua cowok Eh dua cowok Kalo dua cowok juga kayaknya Eh bisa sih Kalo dua cewek Gak bisa juga Kenapa? Karena kayak Kasian yang satunya gitu Kayak tetep Jadi kayak satu kayak gitu Ayo siap gitu Kayak yang terbagi gitu Kayaknya yang Ya walaupun kita sih bisa aja Ya udah Ya udah lah Kayaknya gue balik ya guys Gak jadi freestyle gue Enggak lah Kalian dua-duanya sih sebenernya kelar aja Cuma kan kayaknya Feel yang paling enak Itu bisa ngelain Kalian gitu loh Gua dua Ya, setuju Setuju Cuma kan Emang kadang ada orang yang masuk buat freestyle kan? Ada Spesialis kayak gitu Bokep favoritnya Belum film semiannya yang Jepang lu Contohnya Ada kaki Jepang Ya udah suka Kok bisa sama gue ya? Kaki Jepang Gua tuh demen yang ada ceritanya Ada ceritanya Kalo kamu ngalem itu kayak kok kasih gitu Jadi kayak bikin gili-gili dulu Misalkan dia Misalkan dia kayak Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya Jadi aku pergi suaminya Terus tiba-tiba Suaminya udah pergi Baru isi Tentu tangannya dateng ya Tangannya dateng, ngetok-ngetok Terus lagi ngantai kemburan Jangan suamiku baru beli udah Langsung akhirnya kejadian Itu sama yang saya udah ceritanya Oke Sama Gua juga demen yang sehemi Sumpah Iya Gak semennya langsung-langsung Iya Karena kalo langsung-langsung Kayak gak dapet Apa ya Gak dapet Gak dapet Gitu Gergetnya gitu Bener Ya sih Terakhir kali Kak Asuki nonton gua itu kapan? Cukup lama juga sih ya Lama banget Udah cukup lama lah Cuma belakangan-belakangan ini Kayak kurangan ini aja Karena kita langsung jadi prakteknya aja Ya sih Gue gak kencang nonton-nonton juga udah gak perlu lagi Hehehe Udah lama lah Oke, deketin dulu lah Hehehe Oke 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 udah masuk Jadi langsung praktek guys Jadi gak suka nonton Bukan Laman Oke Oke Kak legasi yang kakak Penyuk tinggalin Di Orang-orang tuh Yang biar orang-orang tuh Keinget kakak Mengenang kakak Quote lah Quote Jika orang suci Memiliki masa lalu Mengkepen dosa berat atas masa depan Quote-quote aku aja Quote-quote aku aja Quote-quote aku Quote-quote aku Quote-quote aku Di saat aku mencintai Di saat aku mencintai Setengah mati Kamu hanya membalik Mencintai ku setengah hati Gitu gitu Quote-quote yang lucu Di saat aku sedih Tidak pernah kesedianku Di perlihatkan oleh siapapun Di saat kamu DM aku Tapi kamu abis itu hilang Hahaha Ada juga tuh Walaupun kalau udah Kayak misalkan Aku udah punya pasangan Misalkan dari kamu kan Misalkan aku bilang Eh waktu awal Ngejar kamu Begitu udah dapet Ajaran sama kamu Aku lebih santai Karena strategi aku Quote-quote adalah Nelayan tidak akan memberikan makan Kepada ikan yang sudah ketangkap Gitu loh Jadi Yaudah Tapi aku belum ketangkap sih Nah iya Maksudnya kalau Kalau apa-apa Hal apa gitu Strategi-strategi kayak gitu Quote-quote lah yang pasti Pernah gak sih Kak Vicky tuh ada di posisi Upward gitu Jadi kayak Yang Kak Vicky Harus syuting Atau harus ngapain Atau harus ketemu Di satu tempat rame Tapi sama orang yang Kita yang lebih bete Iya Ya pasti lah Semua orang pasti akan mengalami Pase-pase itu Cuma tinggal kita Enggak terlalu berlebihan Biasa aja Kita lebih tenang Jadi Kak Vicky Kayak biasa aja gitu Enjil banget aku sapa Serius? Untuk membunuh rasa Bahwa aku gak kayak gitu Oke Kalau aku sih kayak malas banget Ya cuma aku sama sapa balik aja Cuma sebatas hai gitu Cuma Biasanya dia mau ngobrol lagi Ya sorry ya Gua lagi mau ngobrol lagi Jadi Kayak kita cuma Gua tegur lu Tapi gua gak mau berteman sama lu Bener Jadi kayak say hey aja Jadi kayak cantik Hai Beb Ada dong Kayak di balik Gitu Jadi kayak Jadi kayak halus gitu loh guys Tau gak sih Halus Halus Ceranya halus Oke Kak Vicky tuh pernah gak sih Kangan sama mantan? Ya pasti lah Kangan sama mantan? Ya mantan kan Bukan Untuk suatu hal yang Kita jadi musuhan gitu loh Kadang-kadang disaat kita Menjalan hidup dengan seseorang Eh Kayaknya gua gak begini Waktu dulu sama dia gitu Jadi kayak di compare gitu ya Di compare Dari kejadian gitu Dia kalo marah Sedang terkata kasar Kalo yang dulu engga Gitu ya Nah itu tuh kayak Dia jadi kangen sama dia gitu Cuma kangen sebatas itu aja Bahwa kalo lu berkunjung swasta Ya kadang-kadang Ya kalo lagi Memungkinkan Ya kita dateng Oh berkini Hahaha Aduh Kacer Berkini swasta ya Berkunjung swasta Ke tempat aku lu Nanti ya Ya pasti Hahaha Oke Oke Ini kan udah sesi closingnya Hmm Ini thank you Untuk waktunya Sama-sama Terus udah boleh pinjem studionya yang Mewah banget Mewah banget Rumahnya bagus banget loh guys Jadi kalian tuh ya Harus belajar dari sini Orang dihujat Itu belum tentu Kalian sekarang hujat dia Belum tentu nanti kalian tau Kayak 1 bulan 2 bulan depan dia jadi apa Jadi jangan tahu hujat orang tua Sebelum itu juga orang yang menderita yang kalian hujat ya Nah belum tentu orang yang kalian hujat itu menderita gitu Jadi siapa tau hidupnya Jadi menurut gue ya Mungkin orang yang hujat itu Hidupnya malah lebih ngebahagia Kenapa? Karena Dia terlalu ikut campur urusan Ya orang yang dihujat itu Justru yang dihujat itu yang kayak yang sentai aja yaudah Ya lebih mikir diri sendiri aja Setuju gak sih? Setuju gak sih? Bener Pertama kali keluar Dengan Pencetus-pencetus pikinisasi gitu Bener Boleh gak sih kayak Berapa balik kata diulangin? Dulu tuh kayak Coba apa? Ya Itu kan udah terupakan ya Enggak Enggak dong Ya kontroversi hati adalah Bener Bener Ya Karena biar gue gimana pun Aku melindungi dia Agar tidak labil ekonomi Ya Untuk menjadikan dia Tetap ratuku Dalam kehidupan aku sehari-hari gitu Jadi kayak Bahasa itu Memang bahasa yang menjadi bahan pertahuan orang Tapi dari situ Dari situ ya Karena Tuhan membuka gerbang Untuk menjadikan aku Seperti pikir rakyat gue sekarang Yes Jadi guys Jangan pernah Kalian Mendengar orang lain Pesannya gitu ya Bener Jangan pernah mendengar orang lain Jangan pernah ngejudge orang lain Karena orang Setiap orang Pasti punya masa lalu yang buruk Tapi bukan berarti Orang itu bisa Punya masa lalu Kok punya masa lalu sih? Aduh Gua ga blankin gara-gara ngomongin Simple aja 18 plus 1 Bisa Jadi kayak Bukan berarti Orang itu Berhak untuk punya masa depan yang baik Baik Gua ga blank guys Gara-gara ngomongin gladiator Di saat kamu Membicarakan Orang lain Di belakangnya Maka sampai ke apapun Kamu tidak pernah Akan jadi terdepan Untuk dia Setuju Jadi yaudah mental Dan prestasi Jadi belakang aja Dan di saat orang Membalasmu dengan hujatan Menyerangmu dengan cacian Maka kau balaslah Dengan kebaikan Tidak selalu keburukan Kau balas dengan keburukan Setuju Saat dia melemparmu dengan batu Kamu baras lempar dengan bunga Tidak Tapi usahakan potnya ikut Hehehe Sakit dong Wah sama aja Tapi Temu-teman doang buat Kapiki Ternyata Kapiki itu orangnya bijaksana ya guys Udah Aku sih kayak Kayak mikir Tadinya tuh Wah Kapiki ini kayak orangnya gimana ya Gue udah deketkan Sumpah Tapi terlihat baik banget Atau orang Pasti support lah Ada banyak kamu juga Terima kasih loh udah di support Aduh Deket-deket juga sih Aduh Sukses buat Ayo Terima kasih Kak Sukses juga buat kakak dan keluarga yang sekarang Terus Susah seluruh karirnya pemilih Terus Apalagi ya Itu aja sih ya Kayak udah cukup gak sih Citat kita hari ini Ya kan Kapikannya capek Nanti kita gamau guys Nanti dia gak bisa Berkunjung swasta Pake Aduh Gak ada sih Yaudah Jadi cukup sampai di sini Cicet ayo Aulia Jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Yes Dadah